Intro Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi di cuplikan trailer Love Story The Series untuk episode nanti sore Pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Yang tentunya semakin seru dan semakin menegangkan ya guys Untuk kita lihat Namun bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini ala kebaiknya Terlebih dahulu kalian menekan tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya guys Bantu dan dukung terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan Info-info menarik dari sinetron ke sayang kalian di channel ini Namun sebelumnya mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar saya selalu serta doakan love story krepanya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas Oke guys saya akan mengabsin dari kontak mana saja Para fans setia love story silahkan tulis nama darah kalian di kolom komentar ya guys Oke guys kita masuk di scan yang pertama Di episode yang pertama terlihat pada saat itu Maudie yang menemui Ken Di situ Maudie melihat keadaan Ken yang sangat begitu kritis di rumah sakit tersebut Dan Maudie pun masih merasa kebingungan dengan apa yang terjadi selama ini kepada si Ken Dan tentunya Maudie pun merasa bersalah karena selama ini Ken yang selalu melindungi dirinya Maudie pun tersadar kalau selama ini Ken memang selalu mencintai dirinya ya guys Dan di situ Ken pun terbelum juga mensadar diri ya guys Karena Ken disini sangat kritis sekali Dan Maudie pun mengungkapkan dalam hati kalau dirinya itu masih sangat mencintai si Ken Dan kekhawatiran Maudie pun sangat begitu dalam kepada si Ken Di adegan lain terlihat pada saat itu Tante Anita menemui Ken Di situ Tante Anita bilang kepada sesemuanya kalau dia tidak pernah rela Kalau sampai Ken dan Maudie bercerai Dan tentunya Tante Anita pun sangat mendukung hubungan rumah tangga Maudie bersama si Ken Di lain sisi terlihat juga pada saat itu Ken diam-diam keluar ke rumah sakit Karena dia ingin menemui Maudie di persidangan Karena ingin menyelamatkan rumah tangga dirinya Di lain sisi disitu juga Tante Dinda yang sedang menghubungi Renaldi Disitu Renaldi mengungkapkan kepada Tante Dinda Kalau dia akan menghalangi berbagai macam cara Agar supaya Ken tidak jadi datang ke persidangan tersebut Dan tentunya Tante Dinda disini akan merasa bersyukur Dengan apa yang diucapkan oleh si Renaldi tersebut ya guys Ken pun disitu merasih berusaha untuk berjuang berjalan kaki untuk menemui Maudie di persidangan Dia pun masih berusaha berjuang untuk semangat sekali berjalan untuk temui Maudie Dan dalam posisi Ken pun saat ini yang memang sangat lemah sekali ya guys Karena memang kondisinya masih sakit Di adegan lain terlihat pada saat itu Hakim akan mengunggukan keputusannya untuk menetapkan kalau Maudie bercerai dengan Ken Namun disisi lain Ken masih dalam perjalanan Di perjalanan pun Ken diganggu sama oleh orang-orang suruhannya Renaldi Agar supaya Ken tidak sempat hadir dan akan resmi mereka untuk bercerai Tentunya Renaldi pun akan senang sekali apabila Ken dan Maudie bisa hancur Namun apakah kali ini Ken akan berhasil tepat waktu datang ke persidangan tersebut ya guys Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya Pamitundur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih